Produk jendengan dari awal sampai sekarang itu yang pernah jendengan produksi apa saja? Ligali ku laki-laki Jinny ojinny lah Kanan kiri oke Boneka popi Anak jahe Awas ada sulih ya saya Sulih I need you terus Hongkong kasarung Hongkong kasarung Komplek pengabdi istri Eh I need you baby Sri Mulat ini udah selesai syuting nih Ini kebetulan Direkturnya Fajar Nugros Dulu inisiatornya aku sama Mas Erik ini Pengalaman produksi dengan budgeting yang emang wow Menjelang 10M Ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya kedatangan tamu orang hebat Disini saya yang biasanya Saya itu wani gembur-gembur disini Perkoro kerawuhan beliunya masuk FK Penguasa sitkom Indonesia ini beliunya Penguasa Penguasa yang lagi Gak ada giginya Sepi setelahnya Gimana kabarnya Mas Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Yang penting sehat kan Situasi kayak gini penting sehat Alhamdulillah Itu rezeki yang luar biasa Luar biasa Jadi masih bisa berkreasi apa aja Saya sebenarnya tadi malam itu sudah ngecek pertanyaan banyak Tapi pikiran saya blank saat penjendengan rawa kesini lu Dan temen-temen ini biar tau Mas Mungkin bagus Ada sesuatu yang baru Kedua Tidak ada saingan Tahun itu kan TV Suasa baru satu LCT itu saya bikin konsep Lika liku laki-laki Pertama kali liku laki-laki Laki-laki Iya itu Itu tulisannya dulu udah dicual ke sana Ya enggak laku-laku masih ada TVRI apa Ya enggak dilirik lah gitu Tapi ini buat temen-temen muda Buat jendangan juga Temen-temen sini semua Jadi kalau mau berkarya Punya konsep Punya kakasan Punya ide Kita bikin aja Karena itu enggak tahu Akan muncul kapan Jadi ide itu Enggak pernah ada matinya itu benar Simpen Jangan wah Zaman ini enggak gini Itu dilupain Simpen ini satu saat akan muncul Likali kuliah-kuliah itu zaman saya Kuliah apa Selesaian sama udah nulis-nulis kan Senang nulis gitu kan Memang ya Kasal disuruh baca orang Ya ada sing boconek Lebeda apa Enggak digagak Satu-satu muncul Setelah sekian tahun itu muncul Dan menjadi sesuatu ternyata Ternyata gitu Dari situ saya Punya keyakinan Bahwa Bahwa kalau punya ide Ya harus Jangan nanggung-nanggung Kalau belum apa Ya sudah simpen aja Bikin lagi Bukan berarti nunggu itu Bikin aja terus Tapi temen-temen Daerah itu biasanya Kebingungannya itu Tempat distribusi Memang Ya simpen aja Satu-satunya pasti akan ada ajangnya Ada kesempatannya Ketika punya kesempatan Lo gak punya Apa materinya Apa juga Wah ada lagi ini Wah apa gue gak punya Eh ternyata pernah kita buat Wah kayaknya gue masih ada nih Mungkin ini masuk Bisa aja gitu Yang satu itu Yang keduanya mungkin Yang memang harus mencari ya Peluang itu ya Peluang itu dicari Apapun Kegagalannya ya Lakuin aja Nanti suatu saat pasti ada Tempatnya Yang jenengan nih Jadi youtuber sekarang ini Kan gak kepikiran Pasti itu Tapi ternyata Tiba-tiba ada punya Lahannya gitu Nenemu sendiri gitu Tapi kalau dulu gak mulai kan Begitu ada lahan pun Lu gak ngerti Mau mulai dari mana Bener gak Setelah liku-liku laki-laki Likah liku laki-laki Likah liku laki-laki Produk jenengan Apa lagi Yang saya ingat ya Yang itu Karena saking banyaknya Jini-jini lah Yang legend-legend gitu Jini-jini Jini-jini harus apa lagi Masa rikut Saksi hidup Demenin saya juga dulu Kanan-kiri oke Kanan-kiri oke Apa ya Boneka popi Banyak sih Yang orang paham mungkin ya Boneka popi Terus kesini apalagi Yang awas ada Anak ajaib Awas ada sule itu kan Terbang jenis ya Awas ada sule Iya saya Itu juga Ide-nya dulu Nah ide itu macem-macem Ketika saya ngeliat Abed Abed Kiss Gue bikin apa ini Orang ini sesuatu Itu loh feelingnya Feeling Feeling Waktu sama mas Eri Dulu ngeliat sule itu Mas Eri ini malah dulu Benji banget Eh sorry Gak suka dengan Sosoknya sule Tapi akhirnya Kerjasama Gak suka tuh Mungkin kan orang Feelingnya beda Saya punya feeling beda Mas Eri beda Aku lawakan gitu Atau gimana Tapi Biasanya makin benji Malah ketarik Orangnya gitu Nah sule itu Ketika Dia mulai muncul Di TV Beberapa Ajang TV lah Dia kan pernah di AP AP Jadi juara Terus Ini orang Menurut gue Songong Tapi Songong Kesannya orangnya Songong Nyebelin mukanya Tapi menurut gue Kayaknya sesuatu Suatu saat Pas Saya syuting Mansur Lagokilun Sama Andri Taulani Nah Andri Taulani Itu pada saat itu Udah suka Jadi bintang tamu Di OVJ Justru dia bintang tamu Sule sudah menjadi Pemain OVJ Mulai naik gitu Di awal-awal banget Sule yang kelihatan Disitu ya Muncul Ajis dan sebagainya Sikaka Andri Taulani suka Bintang tamu Nah di Senetron saya Peran utamanya Andri Taulani Saya lewat dia Aku tanya Bisa diajak bintang tamu Nggak di Senetron kita Setelah itu sarananya Kalau dia jadi bintang tamu Kan saya bisa ngobrol Akhirnya terjadi tuh Jadi bintang tamu Bisa ngobrol Ternyata tayangan Yang ketika Dia menjadi bintang tamu Itu Bagus ratingnya Di TV kan Barometernya Rating share Bagus Bahkan pihak TV Minta Itu bintang tamu Lagi aja Pak Sule Nah pertemuan kedua Akhirnya saya punya ide itu kan Awasada Sule itu Ini orang kampung Sosoknya yang kampung tuh Iya Ini orang kampung Jadi pembantu Songong Aku kebayang tuh Ide dasarnya Kira-kira gitu Setianya mau Mau nggak kita bikin dami dulu Boleh Pak Gini-gini Ada waktu ya Bisa Kita buat konsepnya Jadi Bikin dami Jualan ke TV Ya ambil Ternyata Menjadi awal yang luar biasa Booming Awasada Sule Di sebuah TV yang TV-nya juga Pada saat itu Baru Global TV ya Akhirnya Global TV menjadi Global TV menjadi Sesuatu juga Ikut Ngerasa Gimana ya Kita ikut Nah TV itu Dikat di lirik Pemirsa kita Ada bahwa Di Global TV ada Program itu Sule juga naik Makin naik Ya dari situ Terus Sering banget Kerjasama-sama Sule ya Dari awal Sule Filmnya kita bikin juga Sule I Need You Sampai hari ini Masih diputer di ACTI Nyambung kesini Sunutron-sunutron Banyaklah sama Sule Nyambung lagi Sama Mas Eri Yang seradaranya Hongkong Kasarung Film Nah aku terus Kesana Gitu Moga-moga aku diketing Sama Mas Eri Jadi Dibuat Program tersendiri Dimana Aku keting lah Mas Eri Ini juga Sebenarnya Juga kedatakan Ngawe ketingnya Gampang Oh iya Pentino kayak duwe Seng-seng gitu Oh gitu ya Gimana gimana Direkturnya Hongkong Kasarung Sebenarnya juga rapuh Tapi isin Mau ya Jadi pengen sesi Tersendiri Dia beda Alamnya Beda alamnya Sama kita itu beda Terus Dari Beberapa Bintang tamu Bahkan talent Mas Yang pernah jendengan Krayt Dimana Talent tersebut Emang dari Nol Sampai beliunya Tenar Siapa saja Sebetulnya Termasuk Sule Ya ya Meskipun dia Sudah mulai dikenal Tapi dengan Sunutron-tul Kan makin Baik Kalau yang dulu Ya ada Indra Proofman Itu benar-benar Dia baru SMA Mas Satu Alas dua Dari kampung Benar Muka Muka kota Semua itu kampung Ciamis Tasiq Jadi Kalau Kalau Kasi Itu Pasti Pulang Sekolah Pake Seragam Selananya Ditambil Soplas Kampung Pemalu Orang Tapi Dia Sempat Jadi Foto Model Foto Cover Cover Majalah Pertama Main Senetan Sama Kita Gini O Gini Saya Gak bisa Cerita Panjang Itu Menjadi Sesuatu Juga Seneng Juga Tiana Pungki Tiana Pungki Saya Lupa Termasuk Mas Siapa Terima Yang Trevor Juga Siapa Boim Ya Kalau Boim Itu Mungkin Dulunya Pengen Jadi Atis Kali Mungkin Gak Mungkin Gitu Jadi Udah Ada Passion Itu Kebetulan Belum Ada Kesempatan Bisanya Ya Itu Bisanya Nyopir Ya Nyopirlah Gitu Tapi Dia Mungkin Pilih Pilih Kayaknya Nyopirin Dia Pasti Berarti Tidak Punti Saya Siap Nyopir Oh Ya Gitu Ya Meskipun Sekarang Belum Seluar Biasa Yang Lain Lain Tapi Dia Sudah Masuk Ke Dunianya Yang Pas Iya Unik Kan Punya Fisik Yang Spesifik Jadi Kalau Nyari Yang Gendut Gini Gini Udah Dia Pertama Biasanya Gitu Ya Tapi Keberuntungannya Belum Luar biasa Tapi Perlu Waktu Semua Perlu Waktu Sabar Lakuinya Harus Ikhlas Tinggal Tunggu Ilmu Besar Dari Panjendengan Senior Yang Perlu Kita Tapi Kalau Ketika Lagi Belengsek Harus Sabar Juga Dunia Begini Kan Gak Seperti Dunia Yang Lain Produk Jendengan Terakhir Sebelum Pandemi Itu Apa Mas Sebelum Sebelum Pandemi Itu Kalau Program TV Itu Komplek Pengabdi Istri Itu Bener Pas Lagi Dari Awal Mas Mas Positive Thinking Berharap Pandemi Berlalu Ini Besok Bisa Sitting Lagi Malah Makin Terburuk Makin Jauh Udah Selesai Itu Program Program Selesai Terus Pas Makan Sempat Shooting Film Di Bandung Baru Lima Hari Berhenti Sampai Sekarang Sudah Berantakan Apa Ini Di Hubungi Lagi Sudah Ada Yang Hamil Itu Kita Di Bandung 20 Hari Baru Hari Kelima Di Bandung Surat Itu Turun Bahwa Tidak Boleh Melakukan Kegiatan Tidak Ada Kerumunan Langsung Mules Ulang Hotel Booking Satu Bulan Kita Bfn Gak Bisa Diambil Kalau Diambil Makanannya Mungkin Boleh Tapi Buat Apa Jadi Itu Ya Udah Raif Aja Kita Masih Berharap Juga Seminggu Dua Minggu Mudah Situasi Yang Membaik Lagi Malah Makin Kesini Ya Pada Saat Itu Pas Awal Pandemi Itu Semakin Ada Macem Macem Aturannya Ya Sudah Gak Bisa Shooting Itu Film Sampai Sekarang Penggelai Lagi Mau Kita Coba Bikin Lagi Tapi Gak Tau Dari Mana Itu Duitnya Hancur Hancur Mas Kalau Produksi Sitkom Sama Layar Lebar Itu Enakan Mana Mas Duitnya Enak Sinetron Duitnya Enak Sinetron Tapi Kalau Secara Prestigenya Prestigenya Sama Kerja Secara Totalitas Estetika Film Ya Enak Pasti Film Ya Karena Itu Beda Tretmen Beda Sinetron Ini Bisa Bikin Sinetron Pake Kamera Selesai Sinetron Sinetron Kejar Tayang Jadi Kadang-kadang Kreativitasnya Jadi Dipaksakan Karena Waktunya Gak Cukup Sinetron Begitu Bagus Kan Station TV Kadang-kadang Baru Tayang Dua Episode Tiga Episode Wah Stratik Bagus Tanggal Sini Wah Itu Gak Ngejar Makanya Kalau Dibandingin Dengan Film TV Korea Orang Selalu Nbandingin Film Korea Bisa Serapi Itu Apa Dia Dunggu Kelar Per Baru Tayang Kalau Kita Produksi Ada Tim Editing Pernah Lihat Di lokasi Kera-kera Waktu Dikecil-kecil Jadi Mantan Bahkan Apa Itu Namanya Nanti Malam Tayang Kita Dengisih Musik Siangnya Wah Deg-degan Itu Kita Sebutnya Live Itu Udah Live Seperti Live Deg-degan Editing Udah Deg-degan Pas Tayang Deg-degan Juga Maksimal Akhirnya Baik Audio Apanya Takutnya Gitu Situasinya Kayak Gitu Kalau Lest Lifting Kalau Next Project Ini Ada Baru Selesai Project Papua Kita Pulang Mas Eri Juga Di Apa Itu Kaitannya Dengan Film Peparnas Kaitannya Dengan Event Peparnas Ajang Pekan Paralimpik Nasional Olahraganya Para Defable Ada Satu Tokoh Yang Kita Angkat Kisah Nyata Biopik Semi Biopik Kita Create Lagi Tokoh Atlet Renang Tadinya Non Defable Normal Tiba-tiba Di usia 18 Dinyatakan Dia Lumpuh Kakinya Tapi Tetap Jadi Juara Yang Keren Ngebangun Mental Juaranya Itu Mau sempat Bunuh Diri Dua Kali Itu Serius Itu Baru Selesai Kemarin Dua Film Baru Selesai Kemarin Papua Itu Lodi Acai Papua Sama I Love You Baby I Need You Baby I Need You Baby I Need You Baby Gading Martin Sandy Aulia Itu Ambil Selesai Bareng Projek Berikutnya Lagi Disiapkan Beberapa Ada Webseries Ada Film Tulisannya Ini Ini Sri Mulat Sudah Selesai Shooting Ini Kebetulan Direkturnya Fajar Nugros Dulu Inisiatornya Aku Sama Mas Erik Ini Jadi Kita Konsep Dari Rencana Yang Mentesi Sule Jadi Asmuni Adritola Sampai Pindah Generasi Turunin Lagi Sekarang Benar-benar Anak Muda Ada Ibnu Ibn Jamil Jadi Mas Tarzan Bagus Ada Fotonya Terus Ada Biwan Jadi Kepeng Lebih Mudah Lebih Milenial Supaya Kadang Sri Sebuah Tontonan Yang Boom Di Jawa Boom Di Jawa Dan Sebuah Grup Besar Yang Tidak Ada Sekarang Surabaya Ada Solo Semarang Tidak Terus 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 Yang Sudah Bagus Kira-kira Meledak Pasti Kirim Jakarta Jadi Jadi Jakarta Biasanya Jamilannya Sudah Pasti Jadi Artis Jadi Populer Gitu Kan Dan Itu Grup Lawak Kita Yang Kesini Kesini Aja Itu Kan Tiga Orang Empat Orang Aja Bubar Kadang Ini Luar Biasa Satu Kelompok Di Colo Aja Berapa Puluh Orang Yang Masih Eksis Saat ini Dikomendan Sama Pak Teguh Pak Teguh Itu Amarhum Amarhum Suaminya Jucuk Tapi Dulunya Suaminya Busri Mulat Busri Mulat Itu Nama Busri Mulat Itu Bahkan Dari Keturunan Ningrat Yang Masuk Dunia Perkesenian Seperti Itu Menarik Kisahnya Menarik Busri Mulat Itu Semua Grup Lawak Yang Ada Itu Kepanjangan Dari Srimulat Menurut Saya Kayak Meskipun Sudah Dimodernisasi Dimodifikasi Mau Dulu Ada Israfa Gansa Atau Apapun Mulat Gitu OVC OVC Itu Srimulat Srimulat Sudah Memulai Artinya Srimulat Versi Betul Tapi Bahwa Itu Kepanjangan Bahkan Aku Kalo Bikin Sitcom Komedi Apa Itu Ada Sekian Persennya 30-40 Persen Itu Sentuhannya Karena Saya Suka Nonton Srimulat Dulu Kesana Jadi Srimulat Itu Ya Udah Kepanjangan Dari Semua Program Komedi Yang Ada Di Indonesia Kemarin Saya Kan Sempat Membuat Story Besok Saya Mau Bawancara Sapa 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 Fajar Nugros Sebetulan Dia Seladarnya Juga Jadi Aku Pede Sama Fajar Nugros Yang bikin Yoi Span Kalau Hongkong Kasar Sendiri Kemarin Secara Budgeting Wah Itu Bapak Itu Mas Produsernya Mas 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 Secara Budgeting Tanya Situ Next 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 Itu Beda Kalau Menjendirkan Selamat Kalau Ngobrol Sama Mas Nanti Saya Gambar Gambar Yang Mas 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 Pribadi Pengalaman Produksi Dengan Budgeting Yang Wow Habis Berapa Artinya Wow Wow Disini Tingkat Uangnya Sebenarnya Film Papua Ini Wow Karena Memang Product Value Besar Lokasinya Jauh Satu Orang Pesawat 3 4 Juta Buat Terangkat Kesana Crew Kita 70 Hotel Viro Dari Situ Kita Sudah Bisa Tau Wownya Sekitar Menjelang 10 M Itu Benar Caranya Dijelur Sepuluhan Ribu Kira Kira Dijelur Sini Sampai Semarang Pokoknya Saya Saya Itu Kak Jiwit Sendiri Mimpi Apa Enggak Tumpul Sama Orang Saya Juga Belum Belajar Juga Jadi Youtuber Ini Lebih Sukses Youtuber Kita Lewat Sama Dia Pokoknya Dunggu Dinunggu Yang terbaik Pokoknya Saya Makmum Dari Senior Loh Sekarang Belajar Itu Sama Siapa Saya Belajar Sama Yang Muda Juga Yang Baru Baru Kadang-kadang Nggak Ada Di Kepala Saya Adanya Di Mereka Mereka Mohon Maaf Saya Potong Dikit Bikiran Pendidikan Jeningan Itu Apa Saya IKAC Nggak Selesai IKAC Nggak Selesai Nggak Diambil Jasa Lebih Tepatnya Nggak Nggak Diambil Jasa Karena Sudah Nggak Ditanya Jadi Kerja Jadi Kalau Kerja Kreatif Ini Hasil Saya Mau Ngajak Mas Adika Mas Sulton Pasti Lo Bisa Apa Lo Nggak Nanya Ijasa Dulu Mau Kerja Mas Saya Lo Misalnya Apa Kalian Apa Di Bidang Ini Kerja Film Itu Kerja Kolektif Ada Jago Editing Jago Fotografi Oh Saya Ini Pak Kita Arahkan Nanti Gitu Perkara Itu Mau Jadi Seladara Apa Itu Nggak Tahu Perjalanan Dia Kalau Semua Jadi Seladara Tapi Awal Mulanya Berkarir Di Film Ini Sendiri Nulis 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 Jadi Saya Pencatat Tadi Di Film Cot Radukan Yang Disyuting Apa Ketika Film Selesai Secara Manajemen Terus Dirapikan Saya Susun Lagi Urutan Shot Lama Lama Saya Ngerti Nulis Senar Itu Gimana Dari Sengaja Saya Ngerti Saya Nulis Nulis Dari SMA Sudah Senang Nulis SMP Kalau Saya Sejaman Sekolah Senangnya Ngepe Saya Itu Kreatif Ngepe Itu kan Gini Ide Itu kan Selalu datang Dari Baca Dari Ngepe Dari Ngebaca Punya Orang Dan Termasuk Ngancam Sebulah Rambut Tiruni Awas Jadi Bikin Madin Cerita Madin Bersambung Benyar Radio SMA Dari Kelas 1 SMA Bikin Sandiwara Radio Jadi Pas Di Jakarta Modalnya Ada Saya Aku Caya Modalnya Ada Ready Saya Tahu Modalnya Ada Oh Ternyata Ada Kemiripan Kemiripan Tinggal Dikas Lagi Terus Ini Mas Tip Jadi Direktur Hebat Sehebat Jenengan Itu Gimana Wah Itu Terlalu Naif Aja Itu Bocok Ngakuin Hebat Dari Mana Kalau Saya Mengakui Hebat Kalau Jenengan Sendiri Mungkin Biasa Biasa Tapi Orang Awam Tekun Tekun Fokus Kerjain Apa Ikhlas Total Litas Loyal Litas Loyal Nulis Tidak Dibayar Penang Itu Kan Saking Seneng Itu Kan Total Loyalitas Kita Supaya Kita Bisa Berkarya Terus Diakui Paling Tidak Diakui Sama Temen Nulis Tidak Nulis Dikolaborasikan Dikolaborasikan Mending Dikolaborasikan Jangan Dikidikan Sendiri Atau Didelegasikan Kerja Itu Dilegasi Kalau Pesan Buat Teman-teman Mudah Ini Waktu Jenengan Terbatas Nanti Manager Serinya Bilang Wartunya Jam Sekian Sampai Jam Sekian Maaf Pak Manager Setelah Sudah Kita Ungkapkan Tadi Pesannya Tadi Fokus Jangan Pernah Menyerah Kalau Punya Passion Kuatin Fokus Konsisten 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 Itu Youtube Perkara Konsisten Betul Kalau Tidak Konsisten Tidak Menyukai Pekerjaannya Harus Menyayangi Mencintai Pekerjaannya Kalau Tidak Kelewa Kelewa Kelewat Jadi Tidak Fokus Harus Mencintai Kalau Mencintai Pasti Insyaallah Amin Ibarat Kata Hari Ini Saya Ibarat Kuliah Saya Dapat 32 SKS Selama 10 Menit Piro Bayarin Bayarin Piro Kalau Tidak Mencintai Satu lagi Poinnya Kalau Tidak Mencintai Kan Duit Terus Jadi Di Bebani Kerja Terus Terus Pokoknya Saya Siap Menekuni Pekerjaan Dan Saya Siap Dipanggil Sambatan 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 Gratisan Berarti Siap Asal Lalu Tukan Rokok Seler Mangkat Dibu Biar Ke Tes Mental Saya Waktu Jendengan Membuat Pilot Project Cintaku Di Barung Kojo Saya Nonton Jendengan Itu Saya Wedih Oh Oh Iya Sempat Kesana Saya Kesana Ternyata Kalau Produksi Kecil Kecil Jadi Manteng Disitu Kan Bukan Jendengan Langsung Iya Biasanya Anak Buat Jendengan Awalnya Biasanya Aku Projek Awalnya Sampai Tiga Sampai Lima Episode Sebenarnya Mencari Bentukannya Dulu Biar Pas Kaudang Semua Jadi Enak Ngegas Saya Mau Dikes Sama Siapa Yang Monggo Tapi Bentukannya Udah Kelihatan Terima Kasih Makasih Makasih Arang Arang Saya Bisa Berpikir Mas Jendengan Semalam Video call Itu Saya Puan Berdek Demi Allah Saya Posisi Disini Dan Semuanya Tinggal Langsung Berangkat Padahal Saya Ada Janji Sama Dikas Urusan Nanti Tapi Saya Pegang Iya Itu Youtuber Kita Siapa Sini Oh Iya Saya Lagi Belajar Main Youtube Juga Jadi Perlu Ketemun Jenengan Juga Itu Pokoknya Ibarat Kata Misalkan Jenengan Nanti Ada Apa-apa Masalah Youtube Bukan Saya Pinter Hanya Saja Lebih Oh Iya Setuju Makanya Saya Belajar Gitu Kita Apa yang Misalnya Kita Sharing Kita Kolaborasikan Ayo Jadi Kalau Itu kan Manfaat Kolaborasi Sharing Kolaborasi Karena Kita Stuck Dengan Berkolaborasi Ada Hal-hal Kreatif Lagi Yang Baru Gitu Ayo Aku seneng Gitu Aku Setua Kan Melu Seng Nom Jadi Kok bisa Bahasa Jawa Terasli Mana Mas Aku Lah Semarang Semarang Gede Salat Hiko Ya Sama Saya Ibunya Mas Ini Kakak Adik Oh Iya 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 Oke Matur Semun Teman-teman Karena Pak Manajernya Ngetok Ngetok Ejam Artinya Waktunya Takut Kena Makan Siang Oh Iya Iya Matur Semun Samui Samui Semoga Ilmu Panjendengan Bisa Menular Ke Teman-teman Dan Saya Secara Peribadi Dan Jendengan Tetap Diberkai Gusti Amin Anugrah Kesehatan Sukses Selalang Samui-samui Buat Albert Kies Channelnya Sukses Amin Cuk FK Channel Cuk FK Channel Tapi saya tulis Nanti saya tulis Channelnya Cuk FK Channel Numpang Numpang Acara kita Ini namanya Teng Teng Cerit Teng 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 Singkatan Teng 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 Karo Cerito Teng 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 Karo Cerito Itu Saya terinspirasi Teng Teng Kacrit Kalau Dimas Bilang Teng 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 Kacrit Salam Dimas Hajar Juga Siap Matur Sukses Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teng Sampai 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 Terima kasih telah menonton